Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan kekuatan militer paling kuat nomor 16 di dunia dan paling kuat di Asia Tenggara meskipun begitu banyak yang menganggap jumlah tentara Indonesia masih sangat sedikit dengan tentara berjumlah 800 ribu personil bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 262 juta jiwa itu artinya yang menjadi tentara hanya 0,37% dari total penduduk Indonesia tapi itu bukan berarti orang Indonesia banyak yang tidak mau jadi tentara malahan menjadi tentara adalah impian banyak orang di Indonesia bisa karena mewariskan daerah tentara dari orang tuanya ingin membela tanah air atau impian bocil ingin terlihat keren memegang senjata seperti di PUBG atau Free Fire namun sayangnya tidak semua orang bisa menjadi tentara proses seleksinya sangat ketat guys sebagian orang juga khawatir dengan kesejahteraan hidup tentara di Indonesia itulah kenapa ada orang Indonesia yang malah menjadi tentara di negara lain paling banyak di Amerika Serikat penyebabnya bisa karena ikut keluarga menetap di negara lain sejak lahir atau sejak kecil mencari penghasilan tinggi atau ingin terlihat keren sebagai tentara Amerika siapa saja mereka ini ya guys number one Kristanya Virginia Desso kalau kamu ingat wanita cantik ini adalah pemenang Miss Indonesia tahun 2006 Kristi panggilannya berangkat ke Amerika Serikat tahun 2007 menyusul ibunya yang memang tinggal di sana berbekal visa turis Kristi lalu kuliah di sana hingga akhirnya menjadi US Army alias tentara angkatan darat di Amerika Serikat dia memang mewarisi darah militer dari ayahnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut guys kakeknya juga merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia saat ini Kristi juga menjadi perawat di bagian ICU di Texas Medical Center dan sudah menikah dengan pria bule nomor 2 Cuncun Meares kapal perang kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ridge pernah berkunjung ke Jakarta bulan Mei tahun lalu di kapal tersebut ternyata ada tentara Amerika yang lahir di Ponorogo Jawa Timur Cuncun Meares namanya ia mengaku ikut keluarganya pindah ke Amerika Serikat sejak usianya masih 13 tahun Cuncun yang masih fasih berbahasa Jawa ini sudah berpangkat kapten guys wow dan ia sudah memiliki 2 anak dari penikahannya dengan wanita asal ke bandar Aceh karena kapten Cuncun ini adalah sebenarnya adalah keturunan dari Indonesia langsung betul? betul? iya benar iya benar dan berpindah di Ponorogo Ponorogo Jawa Timur oke saya berpindah ke Amerika Serikat ketika saya 13 tahun 13 tahun oke 13 tahun saya bahasa Indonesia dong? sedikit? Jawa? bisa lah bisa lah tarik sis semongkok kini tidak kusat nomor 3 Jordan Triadi Karyono Norget pria kelahiran Bandung ini adalah anak dari Andi Riff vokalis band Rock Riff yang super ngetop di tahun 90-an hingga 2000 awal setelah kedua orang tuanya bercerai kemudian Jordan tinggal di Amerika dengan ibunya Angie hingga kemudian Jordan berhasil bergabung menjadi tentara Angkatan Darat sebagai National Guard US Army meskipun begitu Jordan sangat bangga dengan Indonesia dan bangga dengan ayahnya dia mengatakan ayah saya jauh lebih keren daripada saya nomor 4 Jonggi Manguhum Siman Juntak Ria Batak berusia 32 tahun ini memang lahir di California, Amerika Serikat kedua orang tua Jonggi adalah orang Indonesia yang bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco Jonggi sempat bergabung dengan US Army dan bertugas sebagai Legal Assistant Ia mengatakan sangat bangga menjadi tentara Amerika dan banyak keuntungannya gaji 1.900 USD per bulan tidak perlu bayar sewa rumah bebas biaya makan dan diberi uang kuliah 36.000 USD daripada berbuat oleh Jenderal Republik Malaysia Jenderal Republik Malaysia Jenderal Republik Malaysia